Terima kasih. Terima kasih akhirnya bisa bertamu disini di Ruang Cerita Delano karena teman-teman kenapa gue menghadirkan Anggi Rasli dan juga Dr. Shela karena mereka berdua ini punya peran juga penting di dalam hidup gue. Iya dong. Kenalnya awalnya sama Anggi dulu sebenarnya. Sudah lama kenal sama Anggi. Dan karirnya luar biasa dan kali ini memang kita mau kulik abis tentang Anggi Rasli dan Dr. Shela sebagai perempuan-perempuan muda. Mudah, muda, kaya raya. Amin. Maksudnya pertanyaannya adalah kok bisa sih ada perempuan-perempuan yang punya background yang nantinya akan menjadi inspirasi buat teman-teman. Karena mereka juga pekerja keras ya. Yang satu Dr. Shela sebenarnya masih muda sekali. Di bawah gue banget, di bawah kita ya. Kita seangkatan. Jangan gitu, lu baru bilang gue muda. Oh iya, 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 iya. Jangan, jangan, jangan. Tapi Dr. Shela itu seperti hampir 10 tahun di bawah kita loh. Oh, dijelasin. Mudah banget loh Dr. Shela sih ini cantik banget. Kenapa gue bilang mereka berdua itu penting banget di dalam hidup gue? Karena Anggi itu adalah orang yang pertama kali gue berani untuk membuat alis gue berbeda. Dan banyak sekali followers gue dari pertama kali kok gue berubah. Ada yang bilang katanya muka gue dioperasi. Ada yang bilang katanya macem-macem. Iya kan? Ada yang bilang bagus, ada yang bilang syantik. Ada yang bilang bencok. Ayo, banyak deh. Cuma memang perubahan ini nyata. Bukan banyak teman-teman yang gak tau kalau ternyata alis punya peran penting. Nah inilah ratunya alis. Namanya besar sekali tentunya buat senopati people. Halo dong senopati. Sekarang sudah ke Kemang juga menggarap loh mbak. Bener, tapi sekarang sudah ke Kemang ya. Udah ada beloknya Kemang. Lebih peaceful, lebih emang. Karena ada kalau merenang dan lain-lain. Terus tempatnya... Vila kan tuh tempat kerja. Jadi kan karena... Apa ya? To bring out your mood gitu loh. Karena apa yang gue kerjakan adalah art. Jadi gue pengen begitu gue datang tuh udah gak macet. Moodnya udah kayak zennya udah... Gitu. Bener sih, bener sih. Nah Anggi ini yaudahlah ya. Anggi perempuan ini orang yang... Wuh gitu ya untuk alis. Dan gue tuh sempat meragukan beneran gak ya perempuan bisa ngegambar alis gue gitu. Karena gue tetep laki-laki kan. Yes. Definitely. Gue laki-laki kan. Gue punya alis sebenernya waktu itu agak tebel tapi berantakan... Dan agak pendek sebenernya walaupun sudah ada likunya. Betul. Akhirnya digambar dulu sama dia. Dan yaudah deh oke kita putuskan untuk disulam aja. Dan sulam alis gue ini ternyata bertahan cukup lama. Lip touch-nya juga cuma setahun sekali apa dua tahun sekali ya Bob? Ya satu-dua tahun sekali lah. Gak terlalu kayak... Wah enam bulan sekali harus cerita. Itu enggak. Ketemu sama dia juga sebenernya Anggi Rasli ini temen-temen terkenal banget. Paling susah ngedapetin schedule beliau. Konon katanya. Di Jakarta Selatan ini untuk regulernya aja harganya udah vavavum. Gak boleh nyebut harga. Oke. Udah nyebut harga. Udah nyebut harga. Padahal alis itu cuma dua ya. Kalau alis enam masih masuk akal dengan harga loh. Tapi dengan cuma dua alis manusia diciptakan sama Tuhan. Ini mau menaikan harga diri gue apa mau menjatuhkan? Bukan. Bukan menjatuhkan. Justru dengan adanya Anggi Rasli sebagai tukang alis lah ya. Bro master. Bro master. Bro extraordinary. Iya bener-bener. Karena desider beliau tukang jahit, bo. Yaelah tukang alis lah ya. Jadi di Senopati, tempatnya Senopati. Sekarang di Kemang Raya. Sekarang di Kemang Raya. Tadinya di Gunawar. Gunawarman. Ya Senopati Arya lah ya itu. Yes. Dimana kliennya orang-orang kaya lah. Bejar. Amin. Benteri pemerintah. Apa segala macam. Amin. 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 Dan di saat itu mungkin 2-3 tahun lalu kali apa. 2 tahun lalu sebelum pandemi ini terjadi. Sebelum 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 sebelum. Itu ada yang namanya VIP dan juga regular member. Kalau VIP sebulan. Ya harganya 3 kali lipat. Kalau yang regular nunggunya bisa 2 tahun guys. 2 tahun. 2 tahun. Gue. Justru 2 tahun. Hei. Halo. Gue cari bah google. Ada lagi gak nih tukang alas sedikit keberat. Yang lain gue agak kesel. Tapi untungnya karena temen main kita bersama ya. Ada Tita. Mba Rita. Mamanya Nagita. Jadi ya kebantu lah gitu. Gue bisa lewat jalan belakang sedikit. Sedikit ke belakang gitu. Gigi. Iya. Kalau gak 2 tahun. Ya ampun. Udah malis deh. Moodnya udah berubah ya say. Itu pernah ada masanya. Pernah ada masanya begitu memang. Agak kesel loh. Lu gak sombong apa gimana sih nek? Hari ini cintakan Tuhan seminggu tujuh hari. Jangan nyangkut-nyangkutin karakter disini ya. Tolong di luar gue yang sombong. Mungkin pada saat itu memang tiba-tiba nge-blow up aja gitu. Kelih nama lu? Iya gitu. Mungkin waktu itu ada siapa yang setelah treatment di gue. Terus orang jadi tau semua. Atau memang anggap saja karir gue berhasil gitu ya. Nah terus. Emang berhasil kok. Kalau gak berhasil. Nah itu memang ada rumah baru. Rumah baru sekarang di Bangka. Gak diundang kesini enggak kita. Rumah barunya gedung banget lagi. Oh iya. Amin. Itu kan rejeki dari suami. Rejeki dari suami. Nah itu emang ada masanya yang tiba-tiba. Dua tahun lebih kayak mau umroh gue bilang ya kan. Tapi terus itu teratasi dengan cepat lah. Tiba-tiba. Bisa lebih awal? Enggak. Waktu itu ada masanya. Ada masanya akhirnya gue lembur banget gitu ya. Yang sehari kira-kira sekian orang. Sekian itu berapa? Sepuluh? Ada. Ada sepuluh. Yang akhirnya terus menormalkan si antrian tadi ya. Yang dua tahun jadi setahun. Terus jadi enam bulan gitu. Oh gitu ya. Terus jadi tiga bulan. Nah sekarang. Proses pembelajaran dan akhirnya berkembang lah. Iya. Dan terlebih lagi. Terlebih lagi. Sekarang gue juga dibantu sama para Bro Associates gue. Anggi Rasli Associates. Yang awalnya tidak ada itu. Nanti dulu lu ceritanya jangan sampai ke situ. Karena ini pengembangan bisnisnya si Anggi Rasli lah. Yang from nothing to something. Ya. To something. To pretty. To punya gedung. Punya api. Punya api. Ya. Dan di sebelahnya ada dokter Syala. Dan gue bilang kenapa dia cukup penting dalam hidup gue. Setelah dulu pernah diet, 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 diet. Gagal, diet, gagal, diet, gagal. Dan pada akhirnya dia melalui Anggi juga. Dokter Syala ini satu rumah nih. Satu apa ya namanya tempat usaha di Kemang ini. Partner. Partner. Partner namanya Beauty by Appointment. Yang tadinya mereka sama-sama di Gudang Warman. Terus mereka pindah di Kemang. Dokter Syala punya ruangannya sendiri juga di sana. Gue diperkenalkan hanya lewat telepon sama Anggi. Dan waktu itu berat gue, gue inget banget setelah lebaran ya. 95 berat kamu waktu itu. Pandemi dan setelah lebaran ya. Pandemi dan setelah lebaran. Itu 95,6. 95,3. Tadi aku cek. Oh, 95,3 ya. Oh, gue pikir 95,6 ya lebih bagus lah ya. Dia datang ke ruangan gue, lebih menyenangkan gue dengan berat awal. 95,3. Dan sebenernya gak sengaja ya waktu itu. Kita ngobrol apa ya? Kita lagi ngapain ya waktu itu. Oh, jadi sebenernya pertemanan kita tuh sehat gak sehat. Karena kita terlalu jujur satu sama lain ya kan. Karen nih, kalo nelfon gue gak pake halo. Bok, lu geda banget tipe lu. Karena kan liat dari Instagram. Mereka gitu gak ada ketemu kan. Kok lu iteman? Kok lu iteman? Itu apaan tuh pake baju-baju begitu ganti? Gak usah pake baju-baju warna gitu. Jelek banget, butek banget. Oke, tapi gue nurut. Karena gue tau lu... Bener, punya mata lah. Memang lu adaptis, lu profesional di bidang itu gitu kan. Jadi gue pengen dong lebih baik ya kan. Jadi begitu dia, kita video call-an. Gue sama dia video call. Iya video call-an apa ya waktu itu, Gi? Ya kangen aja, kangen. Iseng aja, iseng. Mbak, lu gendut banget gitu. Habislah dia kan biasanya. Memang gendut tuh mbak tutut gue di saat itu. Memang lagi... gitu kan. Karena setelah lebaran, shootingnya setiap hari. Waktu itu di transdiki. Dengan kue-kue makanan. Buka puasa itu kan. Tajilan-tajilan. Oh gak pernah berhenti kan. Dia bilang, gemuk banget loh. Iya ya. Ayo udah gue kenalin lu sama Dr. Shella. Oh, gue bilang gitu ya. Iya pokoknya ada program gini-gini. Apa yang membuat spesial dari Dr. Shella? Waktu itu pertanyaannya gue. Dia bilang yang spesial adalah, Dr. Shella itu akan menjadi asisten diet lu. Maksudnya asisten diet lu. Dia tuh akan terus mengawasi lu dengan WhatsApp lah. Pokoknya komunikasinya tuh gak cuma dateng ke tempatnya dia. Monitoring everyday. Monitoring everyday. Gue gini, oh oke berarti pas nih. Karena dengan begitu gue tuh lebih manjur kayaknya. Kalau dibandingkan cuma dateng ke dokter diet, minum obat, nano-nano-nano, bye. Ya karena kalau dia enggak nih, monitorin. Oke deh, udah lah dikenalin ya. Kita conference. Pokoknya dia bakalan jadi your best diet body. Ya udah kenalan-kenalan, akhirnya dateng lah ketemu sama dokter cantik ini. Ya sebenernya udah bergabung lama ya kalian? Udah, udah berapa tahun kita? Tiga tahun ada. Tiga tahun ada. Oh iya, mulai dari guna warman loh. Ya, dari guna warman. Dari DS malah ya kan? Dari dermawangsa, guna warman. Dulu ada dua. Oh iya, iya, iya. Bener, bener, bener. Nah kemudian ke guna warman fokus di situ, barulah pindah ke Kemang Raya. Bener. Nah inilah dokter Shella yang berhasil menguruskan gue 12 kilo. Dalam waktu? Dalam waktu tiga bulan. Itu penuh dengan kesabaran loh Karen. Itu juga penuh dengan apa ya maksudnya gue? Ups and down. Ups and down loh Gi. Gue kalau diingat lagi di belakang tuh gue tuh sempat yang ke dokter Shella tuh temen-temen beneran ya. Whatever diet sih sebenernya kembali lagi ke kita ya. Betul. Betul. Kalau kita gak really committed. Committed, disiplin. Kalau kita gak disiplin banget, lu gagal-gagal aja. Ya, bener. Nah karena, ini sejujurnya karena ya. Karena mungkin kalau mau dihitung-hitung juga pasti banyak banget pengeluarannya untuk hanya invest buat kita kurus. Nah kita mau ngobrol banyak nih tentang kenapa orang harus mau berani invest untuk diet. Dan kenapa harus jaga badan. Ya. Nah nanti kita akan lebih lanjut lagi nih ngomongin itu sama dokter Shella. Plus ditambah kenapa pada akhirnya gue waktu itu nih sedikit menjelaskan gue ups and down. Gue tuh ada masa-masanya. Kan komitmennya tiap hari Rabu ya. Setiap Rabu kamu harus dateng. Rabu harus dateng. Konsul. Konsul jam 11. Mimbang. Mimbang. Distrika perut lah apalah segala macem. Nah gue tuh punya masa-masanya yang gue tuh enak banget dan gue gak mau loh sebenernya. Betul. Berarti gak? Jadi kalau gue dateng ke tempat lo, tuh kayaknya susternya dokter Shella tuh kayaknya tau gue tuh bad mood. Yes. Karena gue ngerasa, ih ih gue kesel. Jadi gue tuh ada waktunya yang kesel. Gue dateng ke dokter Shella, nimbang gak turun loh Bob. Betul. Ada masa stagnannya kamu disitu. Bukan suster aja yang kena, gue juga diomelin. Dokternya juga waktu masuk-masuk. Dok, ini kenapa aku gak turun tuh. Tapi itu bener. Gue gak turun tuh. Iya bener, gue emosional. Iya. Padahal. Ada loh masa itu yang gini. Ada, ada, ada. Gue capek nih. Maksudnya yang gue capek tuh adalah disaat ketemu dokter Shella, kan prosesnya panjang ya Gigi. Iya. Bener. Ada yang namanya suntik perut. Diukur. Dikasih tau. Distrika apalah nanti namanya ya. Nanti dokternya akan jelasin. Plus harus ada minum diet ya. Plus ditambah harus jaga makannya. Kan emosi jadi, you know. Jadi kalo gue mau berhadapan di hari Rabu. Waktu ditimbang turunnya cuma satu, apa sih? 0,1 apa? 0,1 kilo. 0,1 kilo. 100 gram berarti. Bahasa gak sampai 1 kilo. Gue tuh ya, Bob. Gue tuh di saat itu gue gini loh. Apaan? Gue gak usah lagi deh. Gak usah. Bullshit nih semuanya. Gigi. Karen ngarepin satu minggu bisa turun 3 kilo. 3 kilo. Itu gimana caranya? Dokter Shella bilang, Karen gak apa-apa. Nah untungnya dokter Shella ini sabar loh, bokok temen lo. Gak apa-apa Karen. Gak apa-apa. Yang namanya udah lama gak diet. Udah apa. Kan kemarin-kemarin kan lama 2 tahun kamu gak ngapa-ngapain. Udah olahraga gak apa. Untung sabar loh guys. Dia tuh bisa yang terus nyemangatin gue bilang gak apa-apa. Ini bagus kok. Tetep bagus. Pokoknya harus begini-begini dateng lagi. Dan saking gue keselnya ya. Lo tau gak sih? Emotional gitu gue. Dia Whatsapp gue gue gak bales loh. Eh sumpah loh gue. Bener gak? Bener gak? Karena gue merasa gini. Masa? Gitu gue. Ada momennya itu gini gue. Jadi dokter juga ada susahnya. Ada susahnya juga. Kayak pasien-pasien begini. Harus sabar. Lemus dada. Datang ketemu gue udah gini. Ini gue turun gak sih? Karen tuh profesionis. Karena dia tuh pengen semua instan gitu. Tapi gak bisa. Gak bisa. Metabolisme gak bisa instan loh. Bener. Bisa instan tapi terus gak. Tapi gak minta. Bakalan bounce back juga. Iya kan? Bakal yoyo nanti. Bakalan yoyo. Nah itu yang dibilang. Gak apa-apa dan sabar. Terakhir gue pergi ke Bali belum lama ini. Bukan yang kemarin. Karena berajar gue kawinan. Dan sebenernya udah gak ketemu dokter Shela tuh. Dua mingguan. Epe seminggu gitu. Gak ketemu karena itu. Hampir dua minggu. Sekuluh harian lah. Gue turun. Bang. Langsung tiga kilo ke bawah. Gue senengnya. Minta ampun. Gue bilang gini. Kok bisa? Lo gak tau. Kamu olahraga. Enggak dok. Gue gak olahraga. Di Bali pun mungkin. Mungkin Mbak Tutu waktu itu kita ke Bali mungkin karena. Makan biasa? Biasa. Karena sibuk banyak kerja. Gak dipikirin. Gak dipikirin. Gak dipikirin. Sama gue. Karennya happy disana. Happy gue mungkin disana. Gue ke Bali. Turun. Iya. Bagus banget. Iya. Aku sampe nanya ini olahraga atau enggak di Bali. Gitu kan. Coba gue tetep minum obatnya kan. Obat. Iya. Gue rutin minum yang dua hari sekali itu. Iya. Gue minumin. Gue minumin. Gitu deh. Jadi gue tuh gak ngerti. Good things takes time. Takes time. Takes time. Takes time. Nah gue, kita kulik abis ya. Mungkin Anggi udah terlalu sering ya. Iya. Saya sedikit tentang Dr. Sheila. Dr. Sheila ini mungkin banyak temen-temen yang baru tau Dr. Sheila. Dan kita tau kalo di Jakarta nih. Jakarta. Ibu kota Jakarta banyak sekali berjamuran dokter-dokter kecantikan. Ya banyak banget. Dan gue kenal beberapa dokter sebelum Dr. Sheila. Which gue tuh misunderstanding dari pertama. Karena gue pikir Dr. Sheila ini khusus berjuangan. Slimming. Slimming. Ternyata setelah gue ngikutin programnya Dr. Sheila. Selalu ketemu. Selalu ketemu. Dia tuh punya banyak hal. Banyak hal. Things gitu ya. Mau ngurusin pipi lah. Kadang gue disuntik di bagian sini juga. Di sini lah apa. Segala macem. Oh gue baru sadar loh Nek. Oh ini dokter bukan slimming dong. Aku. Waktu gue ditempat di tempat. Mungkin ini nih. Enggak. Enggak. Si Anji tuh kalo kasih informasi suka setengah-setengah. Enggak. Karena dia tau butuhnya kamu tuh awalnya apa. Iya. Pas udah urus baru yang lain. Dia punya infus untuk apalah menjeritkan. Brighten. Whiteen. Multivitamin semua. Pas mau itu pelajari logo Dr. Sheila. Beauty by appointment. Plus bodinya. Oh beauty and body. Oke berarti bukan badan. Oh beauty. Oh dia dokter kecantikan. Hahaha. Gue baru sadar. Setelah gue duduk di blog gue. Segini gitu. Gue bener. Oh iya berarti dia dokter. Soalnya udah gak manyun lagi. Biasanya manyun. Oh iya. Biasanya itu logo dilewatin aja. Iya dilewatin aja. Gitu. Udah manyun ngerokok di luar. Bener. Bener. Buru-buru. Buru-buru. Bener. Nah temen-temen. Sekarang kita mau nanya ya. Dokter Sheila. Siapa sih anda ini? Dari mana. Saya. Dari mana. Oke. Dari mana tiba-tiba ada muncul. Muncul. Oke. Dan mohon maaf kalau dari bagian gue. Kan gue suka banget tuh sama yang kecantikan. Misalnya sama Anggi gitu ya. Kalau Anggi tuh. Kalau ke Anggi tuh. Nanya. Mau dokter operasi plastik? Kelak. Kelak. Hahaha. Dok Anggi tau. Iya. Semua. Pokoknya kalau udah informasi tentang kecantikan. Harus ke Anggi. Ke suhu Anggi. Iya. Bener. Jadi dia. Dan dia willing untuk demenin gue. Hanya untuk mau operasi sesuatu. Iya. Gajah di belom. Awas ya. Jangan gosip. Jangan gosip. Belum jadi. Nah. Dokter Sheila ini. Who are you? Siapa sih anda? Jadi. Dari mana. Sekolah di mana. Oke. Jadi dokter kapan. Punya ruang praktek kapan. Jadi. Dari sekolah dulu ya. Pokoknya dari aku kecil sampai SMA. Aku tuh di sekolah Global Jaya. Di Bintaro. Oke. Nah. Setelah lulus dari Global. Sebenernya tuh aku masih belum ada keinginan atau panggilan. Kayak. Oke. Harus jadi dokter kecantikan. Enggak. Enggak ada. Jadi emang. Dari aku SMA. Emang passion aku tuh di biologi dan kimia. Udah emang hatamnya disitulah. Kalau fisika, matematika. Aduh. Enggak payah lah. Payah. Jadi emang biologi, kimia. Hmm. Jadi semua. Jadi kalau Global itu kan emang sistemnya support each student. Dimana dia tuh. Ehm. Ininya. Excelnya lah. Oke. Nah waktu itu aku disupport dengan guru-guru aku di biologi kimia. Coba tes aja dokter. Gitu. Coba aja nanti pas kuliah. Karena kamu tuh cocok banget. Dan kamu emang bisa banget mungkin nanti jadi dokter di bidang estetika. Apapun itulah. Mau kecat. Mau kulit. Mau anti aging. Pokoknya di bagian beauty situ. Karena dari kecil emang udah perfeksionis. Wah. Banget. Dari SMP udah penampilan. Orang yang belum ngerti nih ya. Antara temen-temen aku belum ada yang ngerti. Skincare. Belum ada yang ngerti diet. Udah banget. Udah duluan. Udah duluan. Udah duluan. Jadi kayak emang. Kedokter kecantikan juga gitu? Kedokter kecantikan udah. Oh. Jadi emang udah. Udah pelajarin duluan lah. Dibandingkan seangkatan. Ini dari SMP kelas tiga lah ya. Jadi udah keliatan. Kayak oh nih orangnya perfeksionis. Semuanya tuh serba rapih. Apik. Jadi. Dulu dari jaman dia SMP-SMA. Bentukannya udah begini. Udah rapih. Udah nit. Jadi udah ada temanya bentuknya gitu. Oh. Udah terkonsep. Udah terkonsep. Konsep tuh. Udah begini. Udah madam biasanya ya. Jadi. Nihilnya juga udah limosin banget. Maka global caranya. Iya. Kan ada kan pepatah. Bukan pepatah sih. Dulu. Kecil. Sorry gue potong. Nyokap gue tuh selalu berpesan sama anak-anaknya gitu. Gapapa deh lu gak pinter. Tapi lu cari temen yang pinter. Gapapa deh kalo lu ngerasa lu gak cakep. Tapi cari temen yang cakep ya. Jadi maksudnya biar ketular gitu loh. Iya betul. Setuju gue. Cari temen yang ada value-nya gitu. Setuju itu catetan ya. Itu catetan. Buat temen-temen dan tolong ajarkan ke anak-anaknya juga. Betul. Itu biar pengaruh ya kan. Jadi lu mengakui bahwa lu jelek ya dulu. Tapi udah enggak sekarang. Lu pasti item jelek. Iya kan lebih gemuk dari ini. Pastikan. Mbak Rugi udah jadi butterfly sekarang. Udah jadi gemuk-upu. Tapi lu jelek banget kan pastikan. Makanya temennya sama yang putih-putih. Putih-putih melatih. Jelek aja gak jelek banget. Enggak gue udah kebayang deh. Masih lo jelek banget. Ntar langsung digugur. Nanti di cut lagi di remix. Bukan karena nyokap lu sudah berpesan itu. Jadi nyokap lu sendiri kayaknya sendiri. Enggak, tapi nyokap gue tuh orang yang sangat apa ya. Suka mengkritik anak-anak. Iya. Oh gue suka nyokap lu. Ketemu dong gue udah. Itu kritik membangun. Iya. Nyokap ini gaya loh. Gaya banget. Dan gue rasa semua aura anak-anaknya udah diambil menyokap. Emang, emang. Makanya dia langsung bilang, Bo, lu cari temen yang cengkep. Kalau lu gak pintar, cari temen yang pintar gitu loh. Ya, gue setuju. Karena your surroundings. Ya, your surroundings. Ya, shape. Ya, shape. Betul sekali. Makanya ketemulan dia. Ini sebenernya dia sahabatan sama adik gue. Jadi klik gitu loh. Adiknya kamu kan dulu sekolah di global juga. Iya. Adik kelas aku setahun. Iya. Gitu. Nah, bertemu lah kemudian. Nah, setelah lulus nih SMA. Udah kan. Oke. Mau ambil ujian nih untuk masuk kuliah. Awalnya mau bisnis. Anggara bisnis. Dengan kedokteran. Dua-duanya aku ikut lah ujian. Alhamdulillah lulus dua-duanya. Ya, aku memutuskan untuk ambil ya udah kedokteran. Karena itu lebih menantang buat aku. Di? Di UPH. Universitas Kelita Harapan. Yang bekerja sama dengan si Loam Hospital. Oh. Jadi pas aku praktek ya. Kain berapa itu? Itu aku 2008 masuk. Ya. Jadi belajar sekolahnya itu 4 tahun. Dulu sarjana kedokteran. Abis itu jadilah ko-asisten. Dimana kita tuh 2 tahun lah di rumah sakit. Muter-muter tuh ke semua bagian. Ke bagian anak, bedah, THT, penyakit dalam. Semua dipelajarin lah. Gak dikirim ke luar kotak tuh? Itu setelah itu. Setelah itu? Iya. Pokoknya udah pelajarin semuanya. Disitulah kita biasanya tuh kalau murid-murid kedokteran. Taulah passion kita dimana. Nah, awal passion aku emang di sempet tuh. Atau aku masuk ke bagian penyakit dalam ya. Bagian endokrinologi gitu. Yang bagian hormon-hormon lah. Pelajarin itu. Tapi ya. Aku mikir. Aduh. Tapi terlalu ini sih. Panjang lagi untuk kedokterannya. Pelajarannya. Sempet ada pikiran gitu lah. Atau THT ya. Atau kulit. Jadi sempet ber... Sempet mikir gitu ya. Sempet mikir lah. Sempet label. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada turun dokter. Makanya. My dad really supports me untuk masuk ke dokteran. Karena di keluarga belum ada tuh yang dokter. Tapi emang title dokter tuh bangga banget ya. Banget banget. Gak menantang sih. Lebih menantang. Gak maksudnya kalo di... Apa namanya keluarga turun-turun kan dokter dokter. Biasanya kan suka gitu ya. Dokter 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 dokter. Kalo ini tiba-tiba gak ada. Terus ada dokter kan. Iya bener. Berlian sekali anda loh. Banget banget. Dan bisa membantu keluarga. Iya. Nanti kalo udah tua. Bener. Mau di apapun itulah ya kan. Bener. Bener. Nah waktu aku kuliah pun itu. Ketemulah Mbak Anggi. Iya. Ceritanya. Ceritanya. Jangan tanya. Itu yang satu lagi gak usah dibahas. Yang satu lagi gak usah dibahas. Iya. Pokoknya ketemulah nih Master of Eyebrow. Dari antara angkatan aku semua. Aku yang pertama kali salam alis. Dengan Mbak Anggi. Jadi emang udah kenal temen dari dulu. Udah temenan lah. Dari sebelum koas ya. Iya sebelum koas. Supaya pas koas tuh kalo mau ke rumah sakit udah. Langsung on aja mukanya. Udah fresh gitu pagi-pagi. Alis udah jadi. Lalu ambil SPK gitu. Belum. Aku belum spesialis kulit kelamin belum. Nah aku emang pengennya tuh menuju anti aging. Estetika anti aging gitu. Emang rencananya mau ke situ. Hmm. Gitu. Jadi sekarang ini. Sambil praktek sebagai dokter. GP estetika. Nanti akan mengambil anti aging ke depannya. Jadi semua macam kursus di estetika sudah diambil. Nanti ke depannya inginnya. Rencananya sih kuliah lagi. Di bidang anti aging. Oh gitu. Tapi karena terpotong dengan pandemi ini. Jadi agak terhambat. Oh iya. Lah yang kemarin yang dokter bilang. Aku lagi. Pengen ngambil ini nih. Gak bisa datang tuh. Oh iya. Itu kursus-kursus. Yang harus selalu update gitu. Oh oke oke. Harus menambah ilmu kan kita. Ya betul. Betul. Setuju. Nah berarti dokter Shela ini termasuk dokter muda. Betul. Baru. Dokter muda baru. Dokter muda baru tapi very apa ya. Pengetahuannya tuh sangat luas. Luas. Dan sebenernya kembali lagi ya. Dari apik ya dia. Dan you're very perfectionist. Punya sisi misi. Betul. Jadi dari yang paling kecil-kecil aja tuh. Untuk pegang pasien juga sangat bagus. Kalau menurut gue juga ya. Karena sabar. Nah. Bener. Pengalaman pribadi. Banget. Itu sih 100 buat dokter Shela ya. Nah. Cuma maksudnya gue nih disini adalah. Gak takut ya. Dengan apa ya. Bisnis atau peluang bisnis. Atau yang kita lihat nyata. Hmm. Udah begitu banyak ya. Bahkan malah namanya sudah besar-besar loh. Betul. Di luar sana ya klinik-klinik kecantikan yang. Potensialnya mereka tentu. Ya karena mereka sudah tinggi sekali. Betul. Dokter Shela sebagai dokter yang muda gak takut dengan. Atau apa nih yang membuat bedanya. Yang membuat beda. Sebenernya kalau dokter emang teknik itu nomor satu. Pengalaman dan pengetahuan lah. Itu pasti dokter. Gak mungkin. Pokoknya emang harus bagus di tekniknya. Tapi yang aku gak takut itu. Kalau misalkan emang kita mau maju. Kita jangan mikir persaingan-persaingan. Kita harus mikir kolaborasi. Aku suka itu. Itu sebabnya aku mikir. Kolaborasi. Antara semua. Misalkan emang banyak tuh. Klinik-klinik yang udah senior. Banyak dokter-dokter. Pasti yang jauh lebih. Jago lah tekniknya dibanding yang baru junior-junior. Seperti aku. Cuman dengan kita belajar dari mereka. Dan kita juga ikutan berkembang. Dan selalu berkembangnya di bidang apapun lah. Pokoknya have to get to know everything gitu. Yang baru-baru. Pasti bisa. Dan yang penting kolaborasi. Jangan ngerasa kita tuh bersaing gitu. Saling mendukung gitu. Aku suka banget ya temen-temen disini. Di ruang cerita di Alano. Kolaborasi tuh adalah one thing a key. Ya benar. Sebenarnya sekarang ini. Di jaman sekarang. Benar. Dan aku pikir dokter Sheila. Mungkin temen-temen ada yang dokter-dokter baru-baru. Yang mudah-mudahan juga nonton. Yang dimana sebenarnya dokter. Usia dokter Sheila sekarang ini. Ya. Ini dokter milenial loh. Iya dong. Maksudnya dokter milenial di jaman gen Y & Z. Which itu beda banget dengan jaman gue. Jaman kita sebenarnya. Dan ini akan menghadapi customer-customer ataupun juga. Plasien maksud gue. Yang ini anak-anak muda milenial tuh sekarang ini. Susah banget untuk dibilang. Mereka sangat smart. Benar. Ini bukan karena mereka. Dablet dan emang mereka PEOC dah tahu banyak. So they can compare. Benar. Jadi itu menurut gue yang berani juga ya. Gitu kan. Karena dokter Sheila tentunya. Akan berhadapan 10 tahun kemudian tuh udah. You know your pasien beda lah. Membandingkan jaman kita. Kalau jaman kita kan. Mungkin masih yang. Dan pasien sekarang really smart loh. Ya udah. Belajarin dulu. Sebelum datang ke kita. Betul. Nah kalau gue kan beda. Kalau datang ke dokter Sheila. Kalau gue tipikal aja mungkin anak orang dulu ya. Yang penting udah direferensiin. Direkomendin. Udah bagus. Ya udah. Ya udah deh. Gitu. Apa dokter Sheila. Kasus yang paling susah selama menjabat dokter muda. Boleh dong. Karena kan maksudnya masih muda nih. Ya kan. Ya ya ya. Experiencenya juga. Kasusnya nggak banyak. Betul. Tapi pernah nggak ada momen yang. Aduh gue gimana nih kita kasus. Ada nggak kasus susah? Ada sih. Jadi sebenernya susah tuh relatif ya. Yang tadi yang aku seperti. Aku bilang sebelumnya sih. Ehm. Collaboration. Jadi apabila aku ketemu kasus yang rumit. Dan bukan di bidang aku. Misalkan ada penyakit kulit. Dan ada juga penyakit penyertanya. Untuk itu orang untuk sembuh. Dan untuk merasa lebih baik lagi. Kita harus bekerja sama dengan dokter. Di spesialis tempat lain. Jadi pasti aku akan refer. Gitu. Jadi emang. Kalau kasus sih ya. Ya kalau bisa dibilang sulit. Ya pasti ada banyak. Nggak bisa aku bilang ini yang paling sulit. Nggak bisa. Tapi ada beberapa sih. Karena juga kan. Pengalaman itu penting sekali kan. Makanya jam terbang dokter itu sangat penting. Nah karena kalau jam terbang dokter belum banyak. Maka kita harus berusaha kolaborasi dengan senior-senior yang lebih ngerti. Dan dokter punya. Dokter-dokter senior-senior. Untuk kolaborasi. Benar. Which is good. Ya benar. Dan aku juga kan dulu kan sempet. Apa namanya. Koas di rumah sakit. Beberapa rumah sakit swasta. Jadi emang sudah tahu nih. Dokter di bagian apa. Jadi tinggal. Oh refer aja ke dokter ini. Karena sudah lihat sendiri nih. Hasil kerja mereka. Gitu. Dan bagaimana mereka. Treat patients. Itu menurut aku yang nomor satu. Treat patients itu harus yang. Adil. Yang tidak. Apa ya. Yang tidak. Yang tidak. Memberatkan pasien untuk kebingungan gitu loh. Iya betul. Jadi kayak sebenarnya. Gue sakit apa sih. Jangan sampai kayak gitu. Yang ada kita harus mempermudah pasien. Agar mereka lebih. Gak stress. Gak stress. Dan juga ke dokter Sheila teman-teman. Itu harus ada check lab dulu. Betul. Seperti yang aku minta ke kamu awal. Benar. Aku juga. Karena. Itu apa nama programnya dok? Shelly Secret. Slim, Healthy and Young. Slim, Healthy and Young. Slim, Healthy and Young. Oh ya. Gue mau pindah posisi sebenarnya. Enggak ini bukti. Gue mau pindah posisi. Tanya. Pindah posisi. Tapi dia kayaknya wuh gitu kan. Close dulu. Iya iya iya. Itu program aku ya. Betul. Jadi artinya semuanya dilakukan dengan protokol lah. Betul. Protokol yang benar. Betul. Dari. Apa tadi? Check lab. Apalah segala macem. Makanya dokter tau ya. Yang bagus. Apa dan kapan dan gimana gitu ya. Betul. Betul. Selain check lab juga. Aku menyarankan Karen. Atau dan semuanya itu. Ada namanya program test DNA. Hmm. Jadi dimana nanti hasil DNA itu kan. Genetik masing orang-orang kan berbeda. Iya. Jadi dengan genetik itu kita bisa tau. Metabolism. Oh iya. Vitamin apa. Mineral apa. Tipe olahraga apa. Yang cocok dengan genetik masing-masing orang. Dengan DNA masing-masing orang. Iya. Jadi selain lab. Terus tes DNA. Kita juga nanti hitung body composition. Itu penting ya. Iya body composition. Bekerja sama dengan dokter Gizi. Betul. Bekerja sama dengan dokter Gizi. Jadi dari semuanya itu dirangkum. Jadi suatu paket yang dimonitoring selama satu bulan. Seperti aku monitor Karen. Senin sampai Jumat makan siang dan malam akan aku monitor apakah sesuai dengan program menu yang diberikan. Itu pun programnya berdasarkan apa yang kita sudah periksa dari Karen ya. Karena body composition dan habitnya Karen pun beda-beda lifestyle orang-orang. Betul. Ya Mbak Anggi mulai dari jam 9 ya. Karen mungkin bisa mulai dari jam 7 atau setengah 6 gitu kan. Tapi how important ya. Seberapa penting kita ya manusia yang zaman sekarang lah ya. Untuk benar-benar memperhatikan outlook. Outlook itu everything. Betul. Dan kalau kita bicara tentang kecantikan dan juga whatever diet program itu investment loh. Uang. Betul. Uang yang kita harus sisihkan. Uang yang kita tahu di sana. Betul-betul. Uang dengan program ini juga kan sebenarnya mungkin total-totalnya nggak tahu lah ya berapa. Dan maksudnya kenapa kita. Kita tuh bukan cuma perempuan ya. Tapi juga laki-laki harus memperhatikan everything gitu. Outlooknya tuh kenapa gitu. Nggak boleh gemuk. Harus mungkin kencang apa segitu. Kenapa tuh dok? Oke pokoknya kalau aspek yang penting nih ya. Untuk terlihat cantik atau ganteng itu sebenarnya tuh tiga sih. Dari kita sehat, langsing, dan juga kelihatan fit atau kuat kan. Nah aspeknya itu kan ada banyak. Nah aspek-aspek itu tuh bukan hanya diet aja. Maksudnya diet dengan kurangin makanan langsung kurus enggak. Tapi kan kita juga perlu olahraga. Kardio maupun weightlifting. Spectratone juga. Kemudian selain itu kita juga harus mengatur pola tidur kita juga. Nah pola tidur kita. Apalagi kameramen gue nih. Oh halo Raju. Lu tidur jam 5 pagi. Pola tidur. Kemudian habits. Merokok. Minum. Makan manis-manis. Makan manis-manis. Ais krim. Susah banget ya. Susah banget ya. Dulu Karen awal datang bilang, aku enggak bisa lepasin coklat bers. Aku ingat. Aku bilang enggak apa-apa. Mau satu atau dua. Yang penting jangan sampai stress. Stress. Stress management. Stress itu sebenarnya paling susah juga ya. Susah menaikkan kortisol kita. Dan kalau misalkan tidur itu, ada hormon ghrelin yang menstimulasi rasa lapar itu terus-terusan. Exactly. Makanya tidur itu penting. Dan untuk perbaikan organ kita tuh ada pas kita lagi sleep. Gitu. Sebenarnya juga garis bawahnya yang paling susah itu adalah how to manage our stress. Betul. Jadi mental health penting. Mental health itu ternyata berpengaruh. Berpengaruh. Benar. Kalau itu lu enggak bisa control itu. Balance. Balance itu. Itu sebenarnya udah berantakan deh semuanya. Benar. Bisa lari ke binge eating. Benar. Iya kan. Stress eating. Benar. Dan environment mempengaruhi sekali. Benar. Kalau mau healthy lifestyle, ganti kayak internal behavior kita, kita harus surround kita dengan environment yang bagus dulu. Sampai kita sendiri sudah stabil, sampai sudah sesuai dengan target kita. Exactly. Lu udah benar kok berteman sama gue? Benar. 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 Tapi ini ada juga garis bawah yang paling gue suka. Sebenarnya, to look good. Tadi dokter bilang. Maksudnya to look good itu tuh sebenarnya bukan karena mau jadi ganteng atau mau jadi cantik. But you have to be a human that you will get that strong. Yes. Ada kuatnya. Ada kuatnya. Ya kan? Ada sehatnya. Sehatnya. Ada langsingnya juga. Ada langsingnya juga. And have a new lifestyle. Betul. Sebenarnya itu yang paling penting dong. New lifestyle. Yang dengan program ini sebenarnya kita juga diajak untuk bisa nengok dengan lifestyle yang lebih baik. Betul. Misalnya kemarin kita begini, akhirnya kita tahu bagaimana. Changing your habits. Changing our habits. Betul. Jadi tadi kalau lu bilang investment ya, you invest for yourself gitu loh. For your future. You're investing. Yes, for the future. Investing yourself. A good life. A good life. A healthier, a better life. Yes, yes to women. Ya, perempuan-perempuan. Teman-teman perempuan di ruang cerita di Alanu ini penting banget kalau kalian nggak ngedengerin sampai habis rugi ya. Karena kedua perempuan ini sudah kayak raya. Usia muda. Amin, amin. Anggi Rasly apalagi. Gue harus dengerin ya guys ceritanya dia perempuan satu ini. Dan untuk kalian berdua sebenarnya pertanyaannya cuma satu ini aja. Seorang perempuan bisa cari duit itu gimana? Harus. Oke. Harus. Harus. Harus banget. Karena... Kodratnya nggak gitu loh Beb. Ngerti. Ngerti. Kodrat itu ada. Dan memang maksudnya gini, kita cari uang itu bukan untuk kita lebih berasa lebih baik. Kita bisa do better than men atau bukan untuk pengakuan diri. Tapi untuk menyenangkan diri sendiri. Untuk menambah value diri. Jadi dulu gue sebelum nikah. Gue bilang sama suami ya. Sama calon suami pada saat itu. Ya mana sekarang suami gue. Iya. Kalau dia perjelas sekarang. Tentang, tetap kok saya. Mungkin agak ketakutan apa gitu. Tentang, tetap. Tentang. Tentang. Jadi gue bilang sama dia, aku harus sibuk loh. Aku orangnya nggak bisa diem. Gitu. Dan karena dengan aku sibuk. Dengan aku bekerja. Aku akan terbuka wawasanku. Aku akan lebih pintar gitu. Kamu mau dong anak-anak kamu lahir dari ibu yang pintar. Dan dibesarkan oleh ibu yang pintar gitu. Jadi bukan berarti kalau kita do nothing nggak pintar. Enggak. Tapi gue merasa kalau gue lebih bisa mengeksplore diri gue gitu. Gue bisa lebih fulfill diri gue juga. Exactly. Dan gue bisa lebih mendidik anak-anak gue dengan. Gue suka banget nih apa yang dikatakan Anggi ya. Ini juga buat semua ya yang nonton ini. Ini catatan yang paling penting. Khususnya buat perempuan muda. Teman-teman perempuan muda yang sebenarnya mungkin ada banyak bagian dari kalian yang ngerasa. Aduh gue tuh harus ngikut suami. Apa yang suami bilang gue harus ikutin. Gue harus di dalam rumah aja. Gue harus cuma bisa ngurus anak. Tentunya kan itu tergantung approach dan persetujuan. Itu benar juga. Memang perempuan memang harus seperti itu. Tapi gue juga belajar tentang emansipasi perempuan. Artinya adalah perempuan punya hak untuk bicara. Perempuan punya tempat untuk bisa punya posisi. Dan juga di saat mereka bicara punya tempat untuk didengarkan sama semua jenis manusia yang ada di dunia ini. Nah mereka berdua adalah sebagai contoh ya teman-teman. Anggi usianya sama. Sebenarnya sama anak gue. Dan meniti karil dari usia? Dua puluhan. Dua puluhan. Lo mulai jadi tukang alis dari apa tuh? Umur 24-25 deh. Jadi tukang alis dari apa kemana tuh? Gimana ceritanya? Oh, dulu itu ngantor. Tapi at the same time. Di IT company. Soalnya kalau datang ke studio sekarang. Pertama di agency. Terus IT company gitu. But at the same time gue juga mendalami si sulam ini. Si sulam alis ini gitu. Belajar di Jakarta? Belajar, bukan di Jakarta. Belajar di luar Jakarta. Waktu itu pertama kali belajar malah di Singapura. Tapi itu kayak... Course. Course ya. And then nextnya gue baru ke Jepang. Ke Korea. Baru ke Amrik. Muterin Amrik. Setelah itu baru Eropa. Eropa. Yang kemarin ini ya. Jadi ada prosesnya. Ya kayak belajar nyetir kali ya. Lu diajarin besi kan. Tapi gue denger-dengar dulu juga lu door to door ya. Sebelum-belum punya studio. Nah, pada saat itu back then. Sambil ngantor. Gue door to door ke nyamperin klien gitu loh. Karena dulu kan belum umum ya. Masih berapa waktu itu waktu itu? Kenapa sih harus dibahas? Dulu tuh waktu pertama kali lu jadi tukang alis ini. Bro master. Dulu tuh bukan ga pake master dan ga pake bahasa Inggris. Tukang alis. Ya. Waktu lu jadi tukang alis itu. Dari gantor terus tiba-tiba lu ke rumah. Itu berapa ya? Ya ampiun. Dulu masih berapa ya? Kayaknya gue start di 800 ribu dah dulu. 800 ribu ya? Tapi mereka dateng ke rumah gue. Hmm. Kalo jammerin sejuta kali ya. Dateng ke rumah. 1,2. 1,2. Ya aku murah banget ya. Kalau gue kenal bisa itu. Tapi kan itu tahun 2000... Berapa tuh? 2005 deh. 2005 ya. Tapi gapapa. Mulai dari situ kan. Karena kan sebenernya kalo kita bicara dengan harga lu. Ada proses. Iya betul ada proses. Plus 800 ribu itu kan belum alat-alat lu dan segala. Lu bawa alat lu itu. Iya. Alat-alat lu belum sebagus sekarang. Belum sebagus sekarang. Bener. Kalo sekarang kan udah miliaran harga alat lu. Engga. Ga sampe. Ga sampe. Ga sampe. Soalnya kalo dia lagi digambar alis gue. Rad gue coba mau kasih tau sama lu. Ini alat baru. Dan ini tuh udah bukan 3D nih. 5D apa 10D apa sih? HD. HD. High Definition Browse. Wow. Jadi tuh amazing. Dan gue tuh selalu bikin apa ya. Apresiasi ke lo. Kepada hal layak umum gitu ya. Gue tuh selalu bilang bahwa. Gila lo Anggi tuh hebat banget ya. Apa mungkin karena gue temennya dia. Tapi gue rasa engga. Gue tuh laki-laki kan guys ya. Dan menurutku dia berhasil sekali membuat alis gue ini. Sampai gue se-happy-happy nya. Dengan aktivitas gue di televisi pun gue happy. Karena setelah gue belajar kenapa laki-laki. Perlu dan punya alis. Gue baru menyadari waktu gue di TV. Oh yes. Tapi setelah gue mati lagi. Oh iya ya gue liat foto-foto gue yang dulu. Gue kayak gak punya ekspresi nih. Karena alis gue. Tapi sebenernya kalau orang banyak yang gak tau. Sebenernya alis lu tuh udah kebentuk. Awalnya gue liat alis lu tuh udah kebentuk. Ada alis lu lu. Iya memang. Apalagi buat laki-laki menurut gue alis tuh wibawa ya. Karena kan kalau buat cewek. Penting dong berarti. Banget. Banget. Dan gue dengar-dengar pejabat-pejabat laki-laki ke lo juga ya. Nanti. Ini dia mancing-mancing nih. Ntar gue keceplos nama. Enggak maksudnya gue. Ini gue cuma mau kasih tau wawasan kepada temen-temen. Yang laki-laki gitu ya. Ternyata laki-laki itu juga penting karena ada wibawa. Karena alis itu adalah wibawa. Kalau cewek kan banyak yang bisa di workout gitu ya. Ada bisa makeup, bisa apa gitu. Kalau laki kan pertama tuh. Apa ya. Ekspresi. Ekspresi sama. Pertama kali yang dilihat. Kalau muka ya. Apa sih kita. Alis kan nomor satu gitu. Ya tadi. Laki-laki paling bisa dimainin di situ. Karena kan lu gak mungkin. Karena laki-laki gak makeup-an. Iya gak mungkin makeup-an. Ini natural. Oh gak natural. Jadi apalagi menjelang. Kalau buat pengusaha. Kalau buat pengusaha. Mereka melakukan itu buat Feng Shui. Feng Shui. Menebalkan alis dan membentuk. Membentuk tuh bukan berarti gue bener-bener gambar gitu. Gue hanya mengikuti bentuk asli. Si bapak ini gitu. Terus kalau untuk sisanya. Untuk yang apa namanya biasanya. Kalau mau pilkada tuh gitu. Ini mereka kan harus di depan nimbar untuk campaign. Untuk wibawa kan. Jadi first thing first. Orang ngeliat mereka apa sih gitu. Apalagi sekarang pandemi masker ya. Betul. Nah yang gue sedang dari Anggi. Waktu gue pertama kali banget. Gue ke studio yang masih di Jalan Gunawarma nih ya. Temen-temen. Tentunya gak langsung disuruh. Ya udah tiduran terus di anestesi. Enggak. Jadi tuh Anggi ngobrol dulu sama gue. Untuk memberikan si pengetahuan kenapa alis itu penting. Gue inget kata-kata lo waktu itu bilang. Ren lo coba bayangkan kalau manusia diciptakan tanpa alis. Bagaimana lo bisa tau kalau dia sedih, marah. Ya dong. Ekspresinya dari mana. Which is true Bo. Jadi gue ngaca di studio nya dia. Dan gue bayangin kalau. Ya waktu itu alis gue masih setenggak. Dan gue bayangin oh iya ya. Kalau gue gak ada. Gimana kita bisa mengerti gitu ya. Karena sebenarnya bahasa cinta. Bahasa semua deh. Lo ngamuk apa segala. Lo gak suka sama orang. Itu sebenarnya lo bisa. Oh ini botoks gue lagi hilang ya. Besok ya dokter. Botok apa. Kalau dibotok sama dokter selang. Besok. Iya besok. Jadi maksudnya ini udah. Jadi sebenarnya memang dari. Ekspresi itu sebenarnya paling kuat ternyata dari alis. Ya alis itu memaksimalkan ekspresi kita. Memaksimalkan ekspresi kita. It's a non-verbal communication. Jadi sebelum kita ngucap alis kita udah kayak gitu kan. Kita happy dia udah begini duluan gitu. Walu kayak botoks juga tuh. Besok ya. Besoknya masuk. Botoks masuk. Jangan sedih. Besok gue botoks plus PRP. PRP. Betul. Betul. Karena memang ekspresi ya. Ekspresi itu penting. Apalagi di masa pandemi ini. Seperti yang tadi Sheila bilang. 90% your selfie atau your appearance tuh. Mata dan alis. Sekarang ini ketutup ya. Betul. Jadi ya itulah pentingnya. Dan berkembang sekali. Pekerja yang anggi tadi gue. Kita udah bahas ya bahwa. Ada klien regular. Ada klien VIP. Balik lagi. Tadi ke yang si cari duit ya kan. Ini untuk biar gak ngomongin harga. Gimana cari duit. Karena menurut gue. Ya itu tadi. Balik lagi. Sesuai diskusi sama suami. Betul. Dan gue sukanya. Jadi menurut gue. Perempuan tuh harus bisa. Memulai aja dengan apa yang ada gitu ya. Terus memaksimalkan. Dia bisanya apa gitu. Fokus ke kelebihan dia. Ya kan. Dan. Kalau misalnya gak mengganggu. Kegiatan dia sebagai rumah tangga. Baiknya gitu kan. Gak ganggu. Sesuai persetujuan suami juga. Jadi. Kayaknya dia bisa berkreasi. Tapi gimana kalau suami lo bilang. Enggak. Berikutnya. Sementara you have the passion. Pasti pasti. Lo punya talent. Loh dia gak bolehin gue ngantor. Dia gak bolehin gue. Bekerja di kantor gitu. Oh dengan jam kantor. Maksudnya. Dengan jam kantor. Maksudnya gue bekerja di satu. Institusi atau company. Ngantor gitu. Walaupun. Titlenya oke gitu. Karena. Dia pengen gue bisa ngatur. Jadwal gue. Mengutamakan anak-anak gue. Mengutamakan dia gitu. Jadi balik lagi kan. Komunikasinya gitu. Ininya gimana gitu. Nah. Dan yang gue suka adalah. Dia mengeksplore. Lu sukanya apa. Gitu. Mungkin kalau gue sukanya masak. Gue chef sekarang. Iya betul. Tengah sempet punya restoran tutup ya. Iya. Bukan karena gak laku. Bukan gak laku. Pandai. Pandai. Karena yang masak hamil. Dan gaya. Padahal enak loh makanan. Ya kan. Kalau Indonesian food enak mbak. Tapi jangan suruh gue masak please. Iya iya iya. Jangan. Itu satu-satunya kurang gue. Mungkin cabu-cabu boleh mbak. Bisa. Bisa. Iya. Karena tinggal pesan. Tinggal celup-celup kan sayang. Iya. Gitu. Jadi menurut gue tadi. Kalau misalnya perempuan cari duit. Harus ya. Betul. Harus. Harus. Karena kita perempuan harus independen. Iya. Tapi bagaimana kalau. Tapi dokumenya sudah menikah ya. Belum. Belum. Sudah. Tunangan. Belum. Apa dong. Available and ready to mingle. Sudah. Baru single. Baru single. Wow. Aduh. Dia baru single ternyata. Hello. Ini juga banyak kok temen-temen. Oke. Baru saja selesai. Baru selesai. Baru putus. Baru saja selesai. Kenapa sedih sih. Senang ya. Karena kita harus move forward. Harus move forward. Oh gitu. Jadi fokus kekerjaan. Nah oke. Oke. Kalau itu pas pertanyaan gue dengan yang satu ini. Gue penasaran. Soal perempuan punya tantal dokter. Apalagi kalau nantinya berhasil. Apalagi mungkin punya background yang. Gak orang susah lah. Yang tau. Sekolahmu back then. Was mahal-mahal. UPH lah. Global. Jaya lah. Apalapa. Dibanyakan sekolah gue dulu lumpur loh. Itu. Masalah gue. Sekolah gue taman bermain dulu. Potong musik sekarang kan. Lumpur loh gue. Di mana sih lu? Bekasi. Jadi bening gue. Oh. Tapi kan stylish. Malah kan. Gak bisa kenal stylish. Gimana lu naiknya gak paksi. Gue rasa lu gak tau gak paksi kan. Lu pasti tau ya mikro. Lu gak pernah naik kendaraan umum kan. Eh jangan sedih. Gue SMA masih naik bis 502 tuh. Oh iya iya. Ojek gak pernah tapi kan. Ojek belum ada dulu. Tau kan. Sekarang. Terakhir gue naik gojek. Terakhir gue naik gojek itu. Pas gue hamil. Oh iya iya. Pas gue hamil gue masih gak. Dokter Sheila. Pernah gak? Naik kendaraan umum. Gak pernah. Iseng-iseng pernah. Oh iseng-iseng. Tapi gak. Bukan rutinitas kan. Rutinitas. Jadi kita tau ya. Nah. Maksudnya gue. Pertanyaan gue adalah. Bagaimana dokter Sheila. Maksudnya gini. Lu punya standar gak sih dok. Laki-laki gitu. Harus seperti apa. Harus seperti apa. Lu nges ditambah dengan title lu yang tinggi. Bok bukannya. Ngerti gak sih. Berarti kan lu harus kedapetin. Apakah lu harus kedapetin cowok yang lebih. Wow. Wow gitu. Iya dong. Atau gimana tuh. Kalau standar laki-laki. Sebenernya itu laki-laki. Harus bisa me support wanita. Gak. Harus cocok. Di bidang apapun sih. Dan lu gak ngomong support. Gue ngomongin tentang. Kriteria. Level. Level. Ekonomi mungkin. Oke. Atau level. Aduh. Rezeki bisa dicari deh. Yang penting support dulu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Karena dia kan perempuan perfeksionis ya. Orang cara duduk dia aja begitu. Bener gak? Kalau lu kan. Nah bentul. Ini aja udah keliatan ya. Karakter dua perempuan yang berbeda dong. Kalau ini kan. Salah melengkapi tapi. Jadi kalau orang yang baru kenal Dr. Sheila. Atau laki-laki yang baru kenal. Oke baik. Iya. Gak cocok lu. Nah kalau Dr. Sheila kan begini kan. Kayaknya perempuan banget. Lu baru duduk aja kayaknya. Wah ini perempuan udah cantik. Laki-laki gak takut gak deketin lu. Itu pertama. Nah itu gimana tuh. Levelnya harus di level edukasi. Dulu gue duduk begini. Gue dulu. Gak. Gak percaya gue. Gimana tuh dok? Kalau misalnya di level edukasi dimana. Itu sebenernya yang penting sih. Bisa saling mengerti satu sama lain sih. Ah bukan itu gak percaya gue. Orang akhirnya gak percaya. Apa? Coba yaudah nih. You're last boyfriend. Oke. Gimana tuh? Dia apa? Orang kaya, berduit. Orang pintar apa gimana tuh? Ya Alhamdulillah berada. Otaknya pun juga ada. Pokoknya. Titlenya bagus. Bagus. Insinyur. Gak nyampe insinyur tapi pinter juga. Business owner. Tuh gue rasa udah business owner berarti. Iya kan? Ya mudah-mudahan ya Nih. Amin. Amin. Kita silahkan sahabatnya juga ikut berdoakan saja. Amin. Tapi yang penting harus cocok loh sifatnya. Harus cocok ya? Sifat sih. Nah untuk dokter Sheila sendiri yang cantik, perfeksionis lah. Udah dokter. Bentar lagi. Gak gak gak. Lu udah punya. Lu udah beranak. Lu udah bales. Lu udah bales. Lu udah bales. Kalo dokter Sheila tuh. Lu lupa deh tuh gue mau ngomong apa. Oh iya. Dia dengan standart. Gak. Maksudnya dengan kayak begini gitu ya. Maksudnya gue. Apa yang dicari gitu? Saat ini ya. Untuk saat ini. Kesuksesan diri sendiri. Kesuksesan diri sendiri. Kesuksesan diri sendiri. Fokus sama diri sendiri. Menjadi sukses. Jangan bergantung sama laki-laki. Tapi kamu 31 kan? 31. 31. Mau menikahnya umur berapa masa? Mau nunggu 50. Halo. Yang penting tunggu aja dikasih. Pokoknya aku gak nyari aja. Yang penting dikasih sama Allah. Nunggu aja. Yang dibilang harus chemistry dong. Chemistry penting banget. Yang paling susah dari dokter Sheila apa? Dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Yang wah. Tau gitu. Kekurangannya sebagai. You know. You have everything already. Untuk umur muda dong. Duit punya. Cantik iya. Dokter iya. Amin. Amin. Dia juga di Jakarta Selatan. Halo. So many people. Jadi maksudnya gue gimana tuh? Apa yang ini ya? Tau gak? Tau sih. Sebenernya kadang. Emang kita sebagai perempuan itu. Emang selalu harus mendengarkan pasangan pria kan. Mengutamakan mereka. Nah. Yang paling susah chemistry yang aku dapetin dari laki itu. Mengerti kalau aku tuh ambisius banget. Oh. Jadi kayak mengutamakan potensi aku. Oh. Aku gak mau diredamkan potensinya. Gitu. Itu. Ini jadi deep talk banget nih. Ini gimana nih? Ini jadi deep talk. Bisa gue bilang yang kemarin. Apa namanya gak sejalan kali ya. Iya. Iya dong. Berarti gak terlalu supportive. Makanya kan kalau di relationship kan. Jadi deep talk ya. Iya. Di relationship kan gak ada benar atau salah. Betul. Gimana mau saling memahami dan saling support kan. Dan chemistry sebenarnya. Betul. 15 tahun. 15 tahun. Berapa tahun? 15. 15 tahun. Tapi gue juga suka banget cara lo berhubungan sama laki lo. Masa sih. Kayak romantis selalu sampai dengan sekarang. Alhamdulillah. Iya kan. Maksudnya kayak. Oh mereka pelukan. Iya apa. Iya gue gak tau deh itu pers apa enggak. Coba kalau lo liat ini. Mau baca SMS jorong gue kan. Nah itu salah satunya ya. Karena Anggi juga sama suaminya tuh sampai sekarang kayak. Mesrah ya. Masih kayak pacaran. Sampai kayak. Lo tuh bisa whatsappan tuh kayak. Bahasa jorok lah. Kayak mau. Berarti gak sih kayak. Jue. Online pun masih bisa terjadi gitu loh. Malah sih. Gue tuh aneh. Gue suka gini. Gue kan ketemu Giyanti sama laki lo di kamar. Gitu. Maksudnya laki lo tuh. Ada aja. Tapi memang Anggi tuh memang. Ini bang. Gairahnya tuh. Sebagai perangkat. Luar biasa. Untuk gak jadi penyanyi dangdut loh. Kayaknya deh. Kayaknya kalau gue gak ketemu. Kalau gak ketemu laki gue kayak gitu deh. Iya kan. Makanya. Nah oke. Jadi ini mau menuju ke akhir ya. Beauty is pain. Apa pendapat Anggi tentang quotes ini? Kan pernah denger beauty is pain. Tapi ugly is painful kan sebenernya. Kalau menurut gue. Manusia itu sangat visual. Jadi. Lu harus please itu. Jadi tanpa. Tanpa itu. Jadi depannya tuh memang harus mengundang. Biar mereka bisa ngeliat inner kita yang luar biasa. Sebenernya. Jadi. Karena. Ya tadi. Si visual ini sangat menentukan. Break or make nya. Orang. Mau mengenal lu lebih dalam apa enggak. Gitu. Tapi aku suka. Beauty is pain. Ugly. Is painful. Is painful. Gitu. Walaupun cantik dan jelek itu relatif. Betul setuju gak dokter Shela? Dan. Cantik itu gak harus kurus. Gimana tuh? Emang. Cantik emang gak harus kurus. Tapi emang udah paradigma semua orang. Kurus tuh lebih menarik. Tapi banyak juga yang sekarang udah melihat. Kalau cantik itu lebih kesehat dan fit. Itu yang aku suka. Jadi gak harus kurus. Gak harus kurus. Tapi fit. Sehat dan fit. Ya. Sehat dan fit. Dan fit itu kan berbagai macam ya. Sesuai dengan tinggi badan orang gitu. Tuh. Jadi emang mungkin orang ini sebenarnya gak begitu kurus. Tapi karena udah porsi tubuhnya pas. Keliatan cantik. Betul. Dan juga mental health itu juga ngaruh. Karena aura kan bisa keluar dengan kita happy. Makan sehat. Pola hidup sehat. Jadi ya cantik tuh tidak hanya kurus aja. Tuh. Oh. Cantik teman di ruang ceritanya. Lu banyak banget yang bisa diambil sebenarnya dari mereka berdua disini. Ini dokter Shaila yang. Uh. Akan menuju. Menuju puncak. Hahaha. Tapi emang beneran. Gue sih. I feel you. Ini dokter yang satu ini akan punya posisi yang sangat luar biasa di hati. Amin. 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 Dan kalau teman-teman mau ketemu sama dokter Shaila. Itu ada di Beauty and Body by Appointment. Yang ada di Jalan Kemang Raya. Nomor 18D. Nomor 18D. Itu studionya sama. Sama Anggi Rasli Brow Studio. Ya di sana mau pasang bulu mata. Mau gambar apa? Sulam. Mau apa sih? Apa sih? Bibir tuh. Lain-lain bibir itu lah. Mau dimerahin tuh bibir. Ape-ape-ape keluar tiba-tiba jadi orang lain. Hahaha. Orang sedikit. Wow Shaila. Berwah. Hahaha. Ini sebenarnya gue waktu pertama. Hahaha. Di sulam. Tapi gue sangat senang. Kalau ketemu dokter Shaila. Hahaha. Dokter Shaila tuh bisa. Apa aja dong? Semuanya. Hampir semua. Lebih ke estetik. Lebih ke estetik. Ya kan? Estetik. Bener-bener. Mau kincelongin kulit. Mau membenarkan wajah kulit. Wajah kulit. Jerawat-jerawat juga gak sih? Oh jerawat juga bisa. Oh jerawat juga bisa. Oh jerawat. Tapi biasanya nanti kalau jerawat juga bisa. Tapi krim atau? Tindakan-tindakan. Ada juga krim. Ada skincare juga. Oh gitu. Wah. Ada home care juga ada. Harus nih berarti ke dokter Shaila aja. Iya ayo. Yang kasusnya ringan-ringan ya. Kalau berat kita referensin lagi. Kalau berat kita referensi ke dokter spesialis kulit. Dokter yang lebih berat. Hahaha. Bukan berat badannya ya. Lebih senior. Lebih senior. Bener. Dan mereka tuh sebenarnya ada di satu atap ya. Yang di Kemang ini. Dengan tempat yang very cozy. Karena ada keluar renangnya. Lagi menunggu restoran apa kam. Kopi shop apa. Yang ada di belakang sana. Juice bar. Juice bar. Oh juice bar jadinya. Insya Allah. Ada kopinya dong. Iya ada. Ada kopinya dong. Kalau kesana susah banget gak bisa ngopi ya. Oke baik. Tapi tempatnya lucu banget. Gemes banget. Tentunya perempuan-perempuan. Ibu-ibu pasti suka banget. And I have a new idea. Kalau Andi Rasli dan Dr. Cella harus keluarin for men's line. Gak tau maunya gue di dengerin apa enggak. Sedang diproses. Sedang diproses. Sedang digodok. Lagi gue juga masih kayaknya mau dari mandir kesana. Dibandingkan nanti gue udah pindah ke Amerika. Hahaha. Iya kan. Karena men's line tuh I think very important. Jadi gak cuma perempuan aja yang harus bener-bener memperhatikan tubuh. Penampilan. Betul. Iya dong. Karena apalagi di jaman sekarang ini di era digital. You wanna present something like a new lifestyle. Betul. Yang tadi fit. Keren gitu kan. Keren tuh bukan harus mahal juga kan semuanya. Tapi you can show something from yourself. Betul. Okay Miss Universe. Hahaha. Ujung-ujungnya world peace. World peace. Iya kan. Bener banget. Eh suksesnya kalian berdua. Terima kasih. Thank you Karen. Jualan apa tuh? Jualan apa? Oh. Tadi kan lu udah bahas si men's line. Oh men's line. Emang lagi digodok. Next. Insya Allah bisa kita launch ya. Kalau body and beauty by appointment masih corenya adalah yang tadi slimming. Terus skin enhancement ya kan. Eh kalau mau ketemu kalian berdua bisa lihat. Terus ada home service. Oh ada home service. Ada home service. Home service. Ya lo juga ya. Untuk pasang bulu mata kan. Ya. Ada home service. Dan gak mahal loh ternyata home service-nya. Bener. Udah beberapa kali. Home service-nya Dr. Cella sama Anggi ke sini juga. Jadi menurut gue sangat memudahkan lah. Apalagi kan sekarang ini ya mudah-mudahan pandemi berlalu secepatnya. Karena Jakarta sebenernya udah wuuuh. Udah bagus banget. Sudah menurun PTKM-nya. Dan untungnya karena base kita memang klinik. Jadi sampai bulu mata pun SOP-nya SOP klinik gitu loh. Exactly. Prokes ketat semuanya. Ya prokes ketat. Oke. Satu kalimat aja gak usah panjang-panjang dari Dr. Cella dan Anggi Rasli. Buat sahabat-sahabat gue di ruang cerita di Elano. Perempuan sukses itu apa? Mulai dari Banggi. Perempuan sukses adalah yang bisa memanage keluarga nomor satu. Tapi saat yang bersamaan juga bisa memanage karirnya. Tanpa harus ngerasa terbebani dengan pekerjaannya. Ya itu tadi. You have to very happy for what you do. Yes. Ya kan? And you know how to balance it. Yes. True. Lebih bagus ini. Itu maksudnya. Oh yes. Kalau Dr. Cella? Wanita sukses. Tidak takut menjadi diri sendiri. Yes. Be yourself. Kejarlah passionnya apapun itu. Jangan takut di judge orang. Exactly. Jangan takut mengejar dari usia dini. Woo! Secepatnya. Mau jadi apapun itu pokoknya find your passion. Jangan takut menjadi diri sendiri. Exactly. Thank you girls so much. I love you. I love you.